Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman edukasi berbagi Kali ini kami akan menyampaikan tentang Tema yang lagi hangat-hangatnya sekarang yaitu Tentang penerapan proyek penguatan profil belajar Pancasila di SMK Tadilah kita mulai dari sekarang ya Penerapan proyek penguatan profil belajar Pancasila di sekolah dalam hal ini di SMK Jadi hal yang tidak terpisahkan karena ada 30% dari jumlah semua GP yang ada di sekolah Dari mulai BAUD, SD, SMP, SMA, SMK Jadi semua level sekolah harus menerapkan Durasi 30% dari GP yang telah ditetapkan untuk Pelaksanaan atau penerapan proyek penguatan profil belajar Pancasila Teman-teman semuanya ada 8 tema dan 6 dimensi profil belajar Pancasila Kali ini yang pertama bisa kita lihat tentang Gaya hidup berkelanjutan Kemudian kearifan lokal Suara demokrasi bergerasa dan berteknologi untuk membangun NKRI Berusaha dan kebekerjaan Teman-teman semuanya ada konten yang bisa kita gunakan untuk memahami tentang Bagaimana implementasi dari IKM kita Jadi ada beberapa langkah yang mesti dilakukan Yang pertama adalah memahami garis besar kurikulum merdeka Bagaimana pengembangannya Bagaimana pembelajaran dan asesmennya Serta pelaksanaan dari Proyek penguatan profil belajar Pancasila Teman-teman semuanya kita lanjutkan dengan yang berikutnya ya Tentang apa ya langkah-langkah yang mesti dilakukan Baiklah kita mulai dari yang pertama Kita mulai Yang harus dilakukan pertama adalah memahami konsep tentang penguatan profil belajar Pancasila Kemudian ekosistem sekolahnya Serta mendesain proyeknya Kemudian langkah yang keempat Adalah mengelola proyek penguatan profil belajar Pancasila Ada dokumentasi dan peloporannya Serta ada evaluasi dan tindak lanjut Nah Kapan selesai proyek ini? Proyek ini dari 30% yang ada di struktur kurikulum Bisa dibagi 2, 15% untuk semester awal Semester ke-1 dan 15% untuk semester ke-2 Di mana ada 3 tema Yang harus dikerjakan Satu tema majib dan dua tema pilihan Teman-teman edukasi berbagi Proyek P5 sebetulnya adalah perpaduan antara Tema dengan 6 profil belajar Pancasila Di mana di sini ada tema yang pertama ada Dimensi yang pertama adalah tentang Beriman dan berkata kepada Tanya Maisa Berkebenekaan global Bergotong royong Kreatif Bernalarkitis dan Mandiri Kemudian Kita juga perlu menuliskan Rasional atau perlunya Proyek penguatan ini Di dalam proposal pembuatan kita Atau modul proyek kita Kira-kira Itulah gambaran awal dari Proyek penguatan profil belajar Pancasila Nah Ini adalah deskripsi singkat Tentang bentuk-bentuk Penguatan profil belajar Pancasila Dilaksanakan di sekolah Jadi Kita bisa lihat di sini Dari berbagai macam Sudut pandang Intinya adalah Bila mana P5 itu dilaksanakan Maka akan terjadi perubahan yang Signifikan dalam sikap Sikap itu ada dalam koridor Enam dimensi profil Pelajar Pancasila Dan ada dalam Dimensi Tema Yang berdiri dari Delapan tema Enam tema pilihan Dan satu tema wajib Bagi SMK yaitu Kebekerjaan Teman-teman semuanya Di sini ada prinsip P5 Yang meliputi Holistik, konteksual Berpusat pada peserta judi Dan eksploratif Dimana Disatuan pendidikan Mesti Menerapkan budaya Yang berpikiran terbuka Senang mempelajari hal baru Kolaboratif Dan ini berlaku Dari mulai Kepala sekolah Sampai dinas pendidikan Kemudian pendidik Dan juga Sampai kepada Peserta Didiknya Demikian juga Untuk pengawasnya Karena pengawas ini Akan memantau Pelaksanaan Dari Proyek P5 BK Atas nama Dinas pendidikan Peran serta masyarakat Dan orang tua Juga tidak kalah penting Karena Mereka lah Salah satu stakeholder Yang akan membantu Untuk meningkatkan Kualitas pendidikan Di Indonesia Dalam konteks ini Adalah di sekolah Kemudian Sebelum dilaksanakan P5 Perlu dibentuk Adanya Tim fasilitator Dimana Tim ini Mempunyai tugas Dia bisa jadi Fasilitator Narasumber Kemudian juga Bagian Dokumentasi Atau Pembuatan Lamporan Sampai kepada Hal-hal yang terkait Pelaksanaan Di lapangan Nah Teman-teman semuanya Tim fasilitator ini Terdiri dari Guru-guru Yang biasanya Mengajar di kelas 10 Dan mereka Mendapatkan SK Sata job Desnya Untuk bisa Melaksanakan Projek ini Selama Satu tahun Berjalan Dan terus-menerus Dengan tema Yang dipilih Nah Terkait penguatan Untuk kapasitas pendidik Dalam hal ini Fasilitator Maka ada Beberapa Yang mesti Perhatikan Bila mana Kapasitasnya Sebagai pemula Atau kapasitas dasar Maka Perlu ada penguatan Pada berbagai hal Seperti pada Pembelajaran berbasis Projek itu Seperti apa Berdiferensiasi Asasmennya Seperti apa Refleksinya Gimana Cara bertanya Dan juga Penampingan Bila enam hal ini Telah terlewati Maka bisa dilakukan Dengan kapasitas Lanjutan Yang meliputi Gimana Cara melakukan Classroom Management Pada pembelajaran Berbasis Projek Team Teaching Seperti apa Dalam konteks Collaborative Learning Lalu Desain Projek Dalam PCPL Seperti apa Dan Kalau menggunakan Concept Merdika Seperti apa Juga Merancang Proses Melibatkan Masyarakat Dan Dudika Serta merancang Perayaan Belajar yang Pas Untuk Projek Penguatan Profil Belajar Pancasila Dalam Konteks Penguatan Kapasitas Pendidik Yang Lain Kita Juga Bisa Fokus Pada Pembelajaran Berbasis Projek Nah Tim Fasilitator Ini Tidak Bisa Dibiarkan Begitu Saja Tanpa Ada Sosialisasi Tanpa Ada Pendampingan Atau Pembimbingan Dari Sekolah Dalam Konteks Ini Adalah Kepala Sekolah Yang Bekerja Sama Dengan Wakakur Untuk Menyiapkan Tim Fasilitator Dalam Melesanakan Projek P5 Maka Mereka Perlu Dibekali Hal-hal Seperti Pengertian Begibet Seperti Apa Manfaatnya Strateginya Contohnya Pokoknya Sampai Kepraktikablenya Semuanya Harus Sudah Dikuasai Oleh Mereka Dalam Kapasitas Yang Bersifat Lanjut Maka Bisa Juga Dilakukan Pemenuhan Kompetensi Tentang Apa Pembicaraan Berdiferensiasi Itu Strateginya Gimana Lalu Asesmennya Seperti Apa Instrumenya Apa Rubriknya Seperti Apa Dan Sebagainya Itu Terkait Dengan Fasilitator Nah Terkait Dengan Hal-hal Yang Lain Bisa Juga Strategi Refleginya Perlu Didalami Hal-hal Yang Terkait Di Atas Ini Bisa Menjadi Salah Satu Topik Dalam Komunitas Praktisi Dimana Komunitas Praktisi Ini Adalah Suatu Kegiatan Yang Bersifat Rutin Bisa Diakindakan Dan Temanya Sudah Ditukar Oleh Sekolah Siapakah Anggutannya Anggutannya Adalah Para Guru Baik Dia Dalam Konteks Sebagai Fasilitator Ataupun Guru Pada Umumnya Dimana Setiap Tema Bisa Mengambil Penguatan Penguatan Dari Hal Di Atas Nah Ini Tadi Salah Satu Tema Yang Bisa Diambil Untuk Hal Tersebut Selanjutnya Bisa Juga Tema-tema Beralih Ke Management Class Team Teaching Desain Project Seperti Apa Gitu Bisa Juga Sampai Hal Yang Lebih Detail Nah Setelah Ini Dilakukan Pertanyaan Reflektif Kepada Tim Fasilitator Apakah Project Sudah Berjalan Dengan Baik Apakah Kendalanya Bagaimana Cara Mengalatasi Kendala Dan Apa Langkah Selanjutnya Untuk Project Yang Telah Ditentukan Untuk Mendesign Project P5 Maka Ada Beberapa Langkah Yang Mesti Dilakukan Yaitu Satu Dua Tiga Empat Lima Sama Tujuh Ada Tujuh Langkah Jadi Mulai Membentuk Timnya Kesiapan Satuan Pendidikan Dipersiapkan Ada dimensi Dan tema Yang Dipilih Alokasi Waktunya Berapa Susun Modul Project Ini Yang Agak Lama Takes Time Butuh Waktu Jadi Untuk Menyusun Modul Project Itu Sebisa Mungkin Melibatkan Banyak Hal Karena Ini Adalah Kerja Bersama Kerja Kolegial Kerja Yang Menyeluruh Tidak Kerja Parsial Bukan Kerja Perkurangan Tujuan Belajarnya Apa Kita Selanjutnya Akan Menuju Ke Bagaimana Cara Membuat Tujuan Belajaran Apakah Memakai Backward Design Atau Yang Seperti Apa Ditentukan Juga Topik Alur Aktivitas Serta Assessment Baik Teman-teman Edukasi Berbagi Di Sini Ada Lima Langkah Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Dari Mulai Membentuk Tim Fasilitator Sampai Yang Terakhir Adalah Merancang Strategi Nah Di Dalam Kegiatan Seperti Ini Dari Membentuk Tim Fasilitator Sampai Merancang Strategi Ini Juga Pekerjaan Dari Tim Atau Kru Di Fasilitator Projek Penguatan Pafil Belajar Pancasila Untuk Menjelentrahkan Membuat Detail Apa Saja Yang Mesti Dilakukan Disitu Siapa Yang What to do nya Apa Who will do nya Siapa Gitu ya Oke Lanjutnya Ke Identifikasi Satuan Mendidikan Tahap Awal Itu Biasanya Untuk Sekolah-sekolah Yang Baru Memulai Tahap Berkembang Biasanya Sudah Punya Pengalaman Dan Tahap Lanjutan Biasanya Bisa Berbagi Atau Mungkin Kita Kalau Kita Bisa Klasifikasikan Adalah Merdeka Satu Merdeka Dua Dan Merdeka Tiga Atau Mungkin Kalau Mungkin Merdeka Satu Pun Belum Belum Berani Mencoba Ya Tidak Apa Hanya Di Incipi Di Sepuluh Persen Saja Dari Kegiatannya Merdeka Satu Itu ya Baik Itu tentang Kesiapan Kesatuan Pendidikan Kemudian Terkait Dimensi Profil Pelajar Pancasila Maka Bisa Ditentukan Dimensinya Apa Elemen Apa Sub Elemen Bagaimana Bagaimana Membuat rubriknya Dan Juga Assessment Kemudian Kita Lanjutkan Tentang Hal Lain Yaitu Topik Topik Tema Dalam Projek P5 Yang pertama Adalah Gaya Hidup Berkelanjutan Ketika Sekolah Memilih Tentang Tema Ini Gaya Hidup Berkelanjutan Maka Mungkin Dia Bisa Memilih Topik 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 Yang pertama Tentang Dampak Kegitan Manusia Cangka Pendek Misalnya Dampak Aktivitas Manusia Cangka Panjang Bagaimana Dampak Aktivitas Manusia Terhadap Kelangsungan Hidup Di Dunia Dan Lingkungan Sekitarnya Bisa Empat Kalimat Pertama Bisa Dapat Sub Topik Empat Lalu Yang kedua Misalkan Kesadaran Bersikap Dan Berlaku Ramah Lingkungan Kesadaran Untuk Melajari Potensi Kritis Dua Sub Topik Kemudian Kesadaran Untuk Menghadapi Memitikasi Bencana Misalnya Itu bisa Jadi Tiga Atau Empat Maka Dalam Satu Tema Ini Kita Bisa Punya Berapa Tadi Empat Topik Dari Gaya Hidup Berkelanjutan Sekarang Kita Lihat Contohnya Apa Aja Secara Umum Kalau Kita Dilihat Panduan Di Penerapan P5 Maka Ada Hal Berapa Tiga Contoh Di Situ Gimana Kita Mengatasi Suatu Situasi Banjir Kesadaran Untuk Bisa Mengurangi Banjir Seperti Apa Perilaku Kita Seperti Apa Dan Kalau Sudah Terjadi Banjir Itu Mestinya Bagaimana Sikap Guru Sikap Siswa Dan Sebagainya Itu Dalam Conteks Misalnya Pembelajaran KPM Di Jakarta Kalau Misalkan Itu Siswanya Atau Gurunya Tinggal Di Kalimantan Maka Tentu Saja Pemikinya Sudah Berubah Misalkan Tentang Hutan Sebagai Paru-paru Dunia Kesadaran Untuk Memiliki Hutan Bagaimana Merawatnya Kalau Sudah Terjadi Pengundulan Hutan Apa Yang Mesti Dilakukan Seperti Itu Kalau Untuk Yang Di Daerah Pedesaan Mungkin Bagaimana Memanfaatkan Sampah Organik Bagaimana Cara Memilahnya Apakah Sampah Ini Bisa Dijual Atau Tidak Atau Bagaimana Memanfaatkan Kembali Sampah Itu Contoh Contoh Yang Seperti Mengurangi Tingkat Banjir Dengan Pulang Bagaimana Sampah Pada Tempatnya Meningkat Kesadaran Menanam Pohon Untuk Mengurangi Risiko Banjir Atau Membiasakan Hidup Bersih Di SMK Melalui Kebersihan Kot Dan Lingkungan Kelas Atau Mungkin Meningkatkan Pola Kesadaran Cinta Lingkungan Dengan Menanam Bunga Dalam Di Rumah Atau Pohon Atau Di Sekolah Atau Kearifan Lokal Di Kearifan Lokal Ada Kalimat Pesadari Mengurangi Rasa Ingin Tahu Dan Kemampuan Inquiry Melalui Eksplorasi Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Serta Perkembangannya Jadi Untuk Tahap Yang Lebih Awal Mungkin Bisa Mengurangi Rasa Ingin Tahu Tentang Kearifan Dan Budaya Lokal Lalu Bisa Diperdalam Setelah Rasa Ingin Tahu Tumbuh Budaya Eksplorasinya Tumbuh Kemampuan Untuk Melihat Kearifan Lokal Di Sekitar Tempat Tinggalnya Tumbuh Maka Dia Bisa Meningkatkan Perkembangannya Seperti Apa Maka Beberapa Kontekstualisasi Tema Adalah Misalkan Kalau di Jawa Barat Sistem Masyarakat Di Kampung Naga Seperti Apa Sistem Masyarakat Di Lembah Baliem Kemudian Kalau Misalkan Untuk SMK Tata Kecantikan Eksplorasi Seni Caranata Acara Adat Jawa Sistem Basahan Di Solo Dan Sepertinya Atau Juga Bisa Menggunakan Projek Seperti Ini Misalkan Pemilihan Ketua OSIS Dengan Menekan Pakaian Adat Bagi Panita Di SMK Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Jadi Fokusnya Itu Bukan Pemilos Bukan Pemilihan Ketua OSIS Tapi Fokusnya Adalah Pakaian Adat Jawa Yang Dipakai Yang Diekspos Ini Tergantung Nanti Hasil Akhirnya Adalah Apakah Sebuah Testimoni Apakah Sebuah Review Dari Kegiatan Atau Sebuah Hasil Fotografi Atau Desain Atau Produk Berupa Video Yang Menentukan Lagunya Sendiri Yang Ketua Misalkan Konsep Pembuatan Jajan Di Kota Semarang Sebagai Ketentukan Handar Beni Kearifan Lokal Sense Of Belonging Rasa Memiliki Kota Semarang Jadi Mulai Diperkenalkan Pembuatan Jajan Kota Semarang Senis-senis Gimana Cara Membuatnya Kalau Bisa Menjualnya Tapi Disini Penilainya Tidak Tidak Pada Keberhasilan Menjual Dapat Nilai Tidak Tapi Sikap Untuk Bersifat Bijaksana Terhadap Kearifan Lokal Mengenal Mencintai Dan Seperti Itu Jadi Bukan Pada Konteks Kalau Anak Berhasil Menjual Jajan Makam Dapat Nilai Tidak Seperti Tapi Sikap Nya Lalu Yang Berikutnya Adalah Mas Tarikan Batik Semarang Melalui Pembuatan Kain Batik Berpola Sederhana Seperti Itu Atau Memahami Budaya Kota Semarang Melalui Kunjungan Ke Kampung Batik Dan Melinya Untuk Souvenir Orang Tua Di Rumah Itu Kedalam Konteks Yang Lebih Gampang Tapi Kalau Yang Lebih Detail Dan Pengen Masuk Sampai Bagaimana Cara Membatik Tidak Apa Itu Tergantung Pada CP Yang Akan Di Alokasikan Di Projek Itu Tema Yang Berikutnya Adalah Tentang Bineka Tunggal Ika Di Sini Yang Pertama Kita Bacakan Pestata Didik Mengenal Dan Mempromosikan Budaya Berdamaian Dan Anti Kekerasan Belajar Membangun Dialog Penuh Hormat Tentang Keberagaman Serta Nilain Ajaran Yang Dianut Jadi Disini Penekanannya Adalah Mengenal Mengenal Itu Berarti Kekian Penanaman Konsep Pemananaman Konsep Kemudian Mengamati Mengamati Bisa Banyak Hal Dihadirkan Video Dihadirkan Langsung Anak-anak Berkunjung Ke Suatu Festival Budaya Atau Apa Atau Mengamati Festival Budaya Di Televisi Atau Di Video Atau Menghadirkan Di Sekolah Juga Tidak Apa-apa Lalu Yang Kedua Mempromosikan Budaya Berdamaian Dan Anti Kekerasan Fokusnya Adalah Bagaimana Siswa Sadar Bahwa Kekerasan Itu Hal Yang Tidak Baik Sehingga Kita Perlu Hidup Berdampingan Secara Damai Kapan Siswa Itu Bisa Perkenal Bahwa Berdampingan Secara Damai Itu Penting Adalah Ketika Diidentifikasi Bahwa Sekolah Tidak Ada Tawuran Tidak Ada Tawuran Tidak Ada Bulu Yeng Tidak Ada Yang Bertengkar Tidak Ada Yang Salim Mengejar Itu Identifikasi Bahwa Kebiniakaan Di sini Sudah Berjalan Keberakaman Di sini Sudah Dihormati Seperti Itu Menangkap Isu-isu Atau Masalah Keberakaman Di lingkungan Sekitar Dan Mengeksplorasi Pemacahannya Artinya Dihadirkan Masalah Diajak Berdiskusi Kemudian Diajak Mencari Solusi Itu Level Yang Terendah Mungkin Level Yang Lebih Tinggi Mungkin Dihadirkan Diperlihatkan Satu Kasus Baik Secara Visual Atau Kasus Yang Ada Di Sekitarnya Lalu Diminta Untuk Memecahkan Atau Justru Langsung Dihadapkan Pada Masalah Masalah Apa Dipecahkan Seketika Jadi Tidak Sekedar Bermain Perang Tidak Sekedar Kasih Pendapat Tapi Langsung Pada Masalah Dan Ikut Serta Dalam Proses Penyelesaian Kira-kira Seperti itu Untuk Level Yang Lebih Tinggi Kita Masuk Ketema Yang Berikutnya Yaitu Contoh Project Misalnya Apa Kalau Tentang Fashion Show Baju Adat Di Hari Kartini Sebagai Bentuk Al Berarti Bisa Dilihat Dari Sudut Pandang Baju Adat Bisa Dilihat Dari Bagaimana Kartini Menciptakan Anti Apa Keberagaman Bukan Anti Pada Sesuatu Yang Tidak Baik Jadi Kartini Menciptakan Kita Sadar Keberagaman Menghargai Sesama Menghargai Kebinikaan Dan Sebagainya Kemudian Misalkan Tentang One Minute Speech For Local Wisdom Lomba Bidat Bahasa Inggris Dengan Tema Kearifan Lokal Tentang Kebinikaan Kita Tentang Keberagaman Kita Itu Juga Bisa Kemudian Menggambar Graffiti Ditembok Tentang Konsep Kebinikaan DSMK Jadi DSMK Ada Ada Hal Apa Misalkan Sismanya Ternyata Ada Yang Jawa Cina Arab Dan Sebagainya Maka Dibuatlah Konsep Graffiti Seperti Itu Atau Misalkan Diberikan Anak Diminta Untuk Menyampaikan Bahwa Kita Menghargai Keberagaman Kita Menghargai Perbedaan Benar-benar Pembacaran Berdiferensiasi Tercantum Di situ Ada Buktinya Dilihat Sehari-hari Bisa Atau Mungkin Sekedar Storytelling Tentang Apa Namanya Storytelling Tentang Masa Kecil Anak-anak Ketika DSMP Mempunyai Teman Yang Berbagai Macam Ras Seperti Itu Kalau Kalau Waktu Saya Jadi Guru Biasanya Menceritakan Kehidupan SMA Saya Dimana Dalam Satu Kelas Banyak Sekali Ada Chinese Ada Cina Ada Jawa Ada Arab Agamanya Pun Macam-macam Dan Kami Semuanya Bersahabat Dengan Mereka Bahkan Seringkali Kami Berboncengan Sepeda Dengan Beragam Etnis Itu Dan Sofa Sofa Tidak Masalah Baik Itu Contoh Projek Tentang Bineka Tunggal Ika Sekarang Kita Masuk Ke Bangunlah Jiwa Dan Raganya Di Bangunlah Jiwa Dan Raganya Ini Banyak Hal Yang Bisa Kita Ungkapkan Jadi Yang Pertama Beserta diri Membangun Kesadaran Dan Keterampilan Memelihara Kesehatan Fisik Dan Mental Baik Untuk Dirinya Maupun Orang Sekitar Topik Apa Yang Bisa Kita Ambil Yang Pertama Adalah Kesadaran Kesadaran Memelihara Kesehatan Fisik Dan Mental Dirinya Berarti Kita Membuat Materi Tentang Bagaimana Membuat Anak Sadar Untuk Merapat Fisik Dan Mental Psikologis Setelah Dirinya Sadar Menoleh Kelingkungannya Kelingkungannya Siapa Bisa Saudaranya Bisa Kerabatnya Saudara Kandung Kerabatnya Atau Mungkin Lingkungan Sekolah Dimulai Dari Siapa Dari Diri Sendiri Bisa Berbentuk Cerita Bisa Berbentuk Flowchart Bisa Berbentuk Suatu Diagram Proses Seperti apa Yang diberikan Materinya Oleh Gurunya Dalam Konteks Pembelajaran Merdeka Double R Di dalam Konteks Merdeka Double R Lalu Yang kedua Peserta Didik Melakukan Penelitian Dan Mendiskusikan Masalah-masalah Terkait Kesejahteraan Diri Peruntungan Serta Berupaya Mencari Jalan Keluar Intinya Ada Tiga Penelitian Diskusi Dan Wayout Penelitian Diskusi Dan Jalan Keluar Kalau Peserta Didik Sudah Mampu Melakukan Penelitian Sederhana Berkelompok Lalu Berdiskusi Mencari Solusi Dan Jalan Keluarnya Ada Dan Sudah Dilakukan Maka Berarti Konteks Topik Yang Kedua Sudah Secara Gamblang Dilakukan Artinya Sudah Nilainya Sudah Tinggi Sudah Sangat Berkembang Sangat Bertumbuh Sangat Mahir Kita tinggal Mengubah Objeknya Apakah Misalkan Topik Tentang Student Well Being Atau Anti Perundungan Anti Bullying Atau Mungkin Masalah Masalah Yang Dihadapi Di Sekolah Karena Kalau Teman Teman Kru Fasilitator Duduk Bersama Di Sekolah Permasalahan Banyak Yang Bisa Dicari Dalam Konteks Bangunlah Jiwa Dan Radanya Jadi Diamati Kekurangannya Apa Jadikan Hal Untuk Didiskusikan Dan Diselesaikan Maka Kita Sudah Menemukan Topik Bangunlah Jiwa Dan Raganya Kita Mencoba Masuk Juga Ke Masalah Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Fisik Dan Mental Fokusnya Di Masalah Isu Anti Narkoba Anti Pornografi Anti Porno Aksi Kesehatan Reproduksi Di Topik Topik Yang Ketiga Ini Tampaknya Teman-teman Guru BK Harus Bekerjasama Dengan Stakeholder Yang lain Kita Punya Badan Narkotika Nasional Kita Punya Dinas Kesehatan Kota Kita Punya BKKPN Kita Punya Para Dokter Kita Punya Edis Silahkan Bekerjasama Dengan Mereka Untuk Mencapai Atau Mendapatkan Topik Yang Sesuai Yang Dimana Mereka Bisa Menjadi Siapa Narasumber Kita Narasumber Kita Atau Menjadi Siapa Guru Tamu Kita Di Sekolah Baik Kita Masuk Ke Lanjutannya Mencari Solusi Atas Masalah Tadi Pengembangan Kemandirian Dalam Merawat Diri Dan Kesehatan Kira-kira Itu Inilah Contoh Projeknya Membangun Kesadaran Anti Bullying Melalui Bijak Bersosial Media Dan Berkomunikasi Nah Itu Harusnya Tidak Cuman Tidak Cuman Teori Tidak Cuman Konsep Sebenarnya Harus Dipraktekkan Sebelum Sebelum Praktek Ada webinar Ada workshop Siapa Penyelengaranya Tentu Saja Sekolah Bisa Juga Ikut Webinar Ata Workshop Yang Tidak Berbayar Yang Bisa Diikuti Oleh Siswa Lagi Yang Berikutnya Adalah Meningkatkan Kewaspadaan Anti Bullying Melalui Pilihan Konten Aman Di Medsos Nah Ini Kadang-kadang Bullying Itu kan Jadisnya Banyak Bisa Wording Bisa Fisik Bisa Psikologis Bisa Personal Bisa Apa Saja Bullying Itu Bisa Kemana-mana Hanya Segedar Saling Mengecek Kata-kata Sudah Word Bullying Ada Yang Physical Bullying Macam-macam Sekali Nah Kita Masuk Ke Yang Ini Paling Enak Nonton Bersama Film Edukasi Untuk Membangun Kesadaran Menghindari Pelecehan Verbal Sosial Dan Seksual Jadi Nobar Nonton Barang Film Edukasi Tentu Saja Yang Dipilih Yang Susah Dengan Temanya Baik Yang Keempat Adalah Suara Demokrasi Di Suara Demokrasi Ini Ada Tiga Nah Kita Yang Pertama Adalah Peserta Didik Menggunakan Kemampuan Berpikir Sistem Menjelaskan Keterakatan Antara Peran Individu Terhadap Kelangsunan Demokrasi Pancasila Dan Seterusnya Contohnya Seperti Apa Kita Lihat Contohnya Sistem Musawara Desa Untuk Menentukan Jenis Kesepakatan Dalam Pembayaran Uang Sosial Tindakan Bantuan Dan Kegiatan Sosial Lainnya Jadi Di Sini Para Siswa Bisa Diajak Untuk Melihat Sesungguhnya Kegiatan Itu Di RT Mereka RW Mereka Bagaimana Mekanisme Pemilihan RT Bagaimana Cara Ibu BKK Mengambil Keputusan Menyampaikan Laporan Keuangan Seperti Apa Transparansi Dan Akutabilitas Keuangan Yang ada Di RT Dan RW Seperti Apa Artinya Mereka Punya Apa Untuk Dibawa Ke Desa Mereka Mereka Punya Ceklis Pertanyaan Yang akan Ditanyakan Ke Siapa Ke RT Ke RW Ke Dawis Ke BKK Untuk Mengatai Sistem Sistem Keuangan Sistem Masawara Desa Dan Sebagainya Dan Nanti Didiskusikan Di Sekolah Baik Kita Masuk Klaim Adalah Berkayasa Dan Perteknologi Untuk Membangun NKRI Apa Saja Toh Judulnya Kita Lihat Aplikasi Google Form Untuk Menentukan Siswa Harus Remedia Atau Tidak Kita Bisa Bikin Gurunya Simdik Yang Mengajari Aplikasi Google Form Untuk Menentukan Guru Berikan Siswa Berat Mendapat Reward Atau Warning Bagi Sikap Sekolah Yang Bikin Tapi Disosialisasikan Ke Siswa Aplikasi Untuk Mendeteksi Goal Masuk Gawang Lebih Kompleks Kompleks Tinggi Lalu Misalkan Alas Sederhana Untuk Mengganti Pencetan Tangan Di Galon Sudah Saya Praktikan Yang Nomor Satu Dua Tiga Empat Jadi Salah Satu Guru Kami Itu Membuat Galon Biasanya Ngambilnya Pake Di Pencet Atas Dia Pake Sensor Panas Tangan Jadi Ketika Tangannya Membawa Gelas Dan Didekatkan Ke Galon Maka Galonnya Langsung Mengeluarkan Air Tentu Saja Pake Alat Hanya Dengan Sensor Panas Tangan Tapi Ketika Tangannya Menjauh Gelas Menjauh Otomatis Air Berhenti Jadi Tangannya Tidak Perlu Memencet Seperti Itu Baik Ini Sudah Sudah Dipraktikan Yang Ketiga Ini Sedang Berjalan Ya Aplikasi Mendeteksi Call Masuk Gawin Sudah Sudah Berjalan Kemudian Alat Sederaan Dari Bahan Bekas menjadi Lampu Kaca Lampu Ruan Sudah Dipraktikan Menjadi BCBL Di Salah Satu Sekolah Binaan Kami Lalu Membuat Replika Kendaraan Dari Bahan Bekas Sudah Dilakukan Di SMK Yang Lain Kira-kira Seperti Itu Untuk Kewirausan Kita Lewati Terima kasih Demikian Penjelasan Dari Kami Assalamualaikum